Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bermanfaat dan dicatat sama Allah sebagai amalan yang baik Dan anak-anak mendapat pahala dari Allah SWT Amin ya Rokal Mari kita tundukkan kepala sebentar Kita bertawasul bersama-sama Ila khadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW Wa ashabihi wa durriyatihi wa ahli bayitihi l-kiram Wa ila khadratin Syekh Abdul Qadir Jailani Wa ila khadratin Syekh Hashim Ash'ari Wa ila muasasah ta'limiyati kebun sari Wa asatidina wa talamidina wa walidina Al-Fatiha A'udhu billahi minas shaytanirrojim Bismillahirrahmanirrohim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrohim Maliki yawmittin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas firata al-mustaqim Sirata al-lazina an'amta alayhim Wairil ma'udubi alayhim Walab do'allin Rabbi ufirli wal walidayya walil mu'minina Amin Alhamdulillahi rabbil alamin Setelah kita baca surat al-fatihah Mari kita baca doa mau belajar ya sayang ya Doa mau belajar Radidu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidni ilma War zuge'ni fahma Amin Alhamdulillahi rabbil alamin Doa mau belajar Sudah kita baca bersama-sama Mari kita lanjutkan dengan pembacaan Solawat Nariya Allahumma salli solatan Kamilataw wa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadinilladhi Tanhallubihi al-ukudu Watanfariju bihi al-kurabu Watukadu bihi al-khawaiju Watunalu bihi ro'ibu Wa khusnul khawatimi Wayustashqal umamu Bi wajihil karimi Wa ala alihi Wasuhbihi fi kulli Lam hati wa nafasi Wa nafasi Bi adatim Kuli Maklumil Alhamdulillah Rabbil alamin Hari ini kita sudah berdoa kepada Allah SWT Semoga apa yang kita Ijabah anak-anak bisa Apa yang kita Inginkan bisa diijabah oleh Allah SWT Ya sayang ya Anak-anak menjadi anak yang sukses Dunia dan akhirat Amin Yarobal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang soleh dan soleh hak Ketemu lagi sama Bu Hani Di minggu ke-12 ini Nah anak-anak Hari ini Bu Hani Akan mengajak kalian Membaca doanya Niat wudhu Dan artinya Kalau di kelas A kemarin Sama Bu Guru diajari Membaca doanya niat wudhu saja Sekarang di kelas B Kalian membaca doanya niat wudhu Beserta artinya Siap anak-anak Bismillahirrohmanirrohim Doa niat wudhu Doa niat wudhu Nawaitul wudhu Aliraf'il hadasil Aswarifar Dullillahi ta'ala Artinya Saya niat wudhu Untuk menghilangkan Hadas kecil Karena Allah ta'ala Amin Nah anak-anak Setelah kalian Membaca doanya niat wudhu Dan artinya tadi Kalian voice note Dan kalian kirimkan Ke grup kalian masing-masing Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak Ketemu lagi dengan Bu Fitri Di sentra persiapan Pada minggu ke-12 Anak-anak Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Luar biasa Awawakbar Anak-anak Pasti bisa belajar Dari rumah Anak-anak Hari ini Di sentra persiapan Kita belajar Dengan tema Lingkunganku Dan sub-temanya Adalah Sekolahku Sekolahku disini Bu Fitri mau Mengajari anak-anak Atau memperkenalkan Anak-anak Tentang Peralatan-peralatan Sekolah Peralatan sekolah itu Apa saja Ada pensil Ada penggaris Ada penghapus Ada buku tulis Dan tugas Anak-anak Yaitu Tugas yang pertama Memberi tanda Centang Pada Peralatan sekolah Yang lebih Panjang Yang lebih panjang Dikasih Tanda Centang Ini Bu Fitri punya Gambarnya Yang lebih panjang Pensil sebelah Pencil sebelah Kanan Dan pensil Sebelah Kiri Pensil Sebelah Kanan Yang lebih Kecil Sebelah Kiri Lebih panjang Dikasih Yang lebih panjang Dikasih Tanda Centang Untuk penggaris Tugas juga Begitu Nanti Anak-anak Yang lebih panjang Dikasih Tanda Centang Begitu Juga Dengan Tempat Pensil Dan Yang bawah Payung Nanti Yang lebih Panjang Jangan lupa Dikasih Tanda Centang Sayang Ya Itu tugas Anak-anak Yang pertama Tadi Sudah Materi Yang pertama Yaitu Memberi Tanda Centang Pada Peralatan Sekolah Yang lebih Panjang Sekarang Tugas Yang kedua Yaitu Memasangkan Gambar Kedalam Figura Ini Tapi Sebelum Dipasangkan Anak-anak Sama Bufiti Diwarnai Dulu Tadi Sama Bufiti Sudah Diwarnai Ini Setelah Diwarnai Baru Digunting Setelah Diwarnai Seperti Ini Baru Digunting Gunting Dulu Setelah Digunting Nanti Sama Anak-anak Ditempelkan Di Dalam Figura Sebentar Ya Sayang Ini Digunting Dulu Sama Bufiti Digunting Dulu Digunting Yang rapi Biar Menjadi Gambar Yang Bagus Setelah Digunting Di Dalam Dimasukkan Di Dalam Figura Sesuai Dengan Baju Tulisannya Ini Baju Dimasukkan Dalam Figura Yang Tulisannya Baju Begitu Juga Nanti Topi Nanti Setelah Diwarnai Seperti Ini Digunting Ditempelkan Di Dalam Figura Itu Tugas Yang Kedua Anak Anak Setelah Tugas Yang Pertama Yaitu Memberi Tanja Cintang Pada Peralatan Sekolah Yang Panjang Tugas Yang Kedua Memasangkan Gambar Seragam Di Dalam Figura Sekarang Tugas Yang Ketiga Yaitu Menulis Di Buku Kotak Bahasa Menulis Sekolah Taman Kanak Kanak Nanti Sama Bu Guru Sudah Dikasih Contoh Anak Tinggal Melanjutkan Ya Melanjutkannya Di Titik Yang Sudah Dikasih Sama Bu Guru Titik Titik Sampai Habis Satu Diloncati Dua Kotak Ya Nanti Anak Titik Titik Ditendang Nulis Di Dalam Titik Ini Tugas Yang Ketiga Selamat Mengerjakan Anak Anak Alhamdulillah Anak Anak Matari Pembelajaran Di Sentra Persiapan Ini Sudah Selesai Tadi Sama Bu Fitri Sudah Diterangkan Untuk Pembelajaran Yang Pertama Yaitu Anak Anak Memberi Tanda Centang Pada Peralatan Sekolah Yang Lebih Panjang Untuk Materi Yang Kedua Yaitu Anak Anak Memasangkan Perlengkapan Sekolah Seperti Seragam Topi Kedalam Figura Sesuai Dengan Tulisannya Nanti Juga Di Warnai Itu Tugas Yang Kedua Untuk Materi Yang Ketiga Atau Tugas Yang Ketiga Yaitu Menulis Di Buku Kotak Kotak Bahasa Yaitu Menulis Sekolah Taman Kanak Kanak Nanti Anak Anak Jangan Jangan Lupa Dinulis Di Samping Titik Titik Itu Tugas Minggu Kedua Belas Di Sentra Persiapan Selamat Mengerjakan Anak 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 Alhamdulillah Rabi Alamin Semua Sudah Selesai Pembelajaran Hari Ini Jangan Lupa Selesai Belajar Kita Berdoa Dengan Mengucap Alhamdulillah Rabi Alamin Anak Anak Pintar Anak Anak Hebat Semangat Belajar Dari Rumah Aku Pasti Bisa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabi Alamin Anak Anak Untuk Materi Hari Ini Sudah Selesai Di Sentra Persiapan Semoga Ilmu Yang Didapat Anak Anak Hari Ini Manfaat Barokah Fidini Wad Dunya Wal Akhirah Anak Anak Agar Ilmunya Manfaat Mari Kita Tutup Pembelajaran Ini Dengan Membaca Surat Al-Asr Kita Tundukkan Kepada Sebentar Kita Baca Surat Al-Asr Sama-sama A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrojim Bismillah Irrohman Irrohim Wal Asr Inna Al-Insan Lafih Al-Asr 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 Kita 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 Sudah Kita Berdoa Semoga Anak-anak Hari Ini Mendapatkan Ilmu Yang Barokah Dan Kelak Anak-anak Dijadikan Anak Yang Sukses Dunia Dan Akhirat Amin Mar